Apakah yang sebenarnya dimaksud dengan bakat di dalam filsafat? Apakah seorang yang belajar filsafat itu perlu berbakat? Ataukah dia cukup mengandalkan kemahiran intelektualnya atau kecakapan intelektualnya untuk bisa mencapai kesimpulan-kesimpulan filosofis? Simak terus video ini untuk mengetahui jawabannya. Bagi masyarakat kita, profesi filsuf itu bukan sesuatu yang lazim. Jadi ketika Anda ditanya pekerjaannya apa, dan Anda menjawabnya menjadi filsuf, menjadi seorang yang mempelajari filsafat, maka orang itu akan bertanya lebih lanjut, filsafat itu apa? Lalu Anda akan ditanya lebih lanjut lagi, lalu filsafat hidup Anda ini apa? Dan itu adalah pertanyaan yang wajar juga kepada seorang yang mengaku belajar filsafat. Orang itu akan mempersepsi bahwa orang ini mempelajari makna-makna sesuatu. Makna hidup itu apa? Makna atau filsafat dari kopi itu seperti apa? Atau filsafat dari camilan itu seperti apa? Jadi makna-makna seperti itu. Lalu ketika Anda menjelaskannya bahwa sebetulnya, filsafat itu bukan soal makna dari benda-benda kopi, teh, camilan, dan seterusnya, itu tetapi soal-soal yang berkaitan dengan misalnya hakikat dari kenyataan. Orang akan semakin mengerjitkan dahi. Bukankah agama sudah mengajarkan hakikat dari kenyataan? Bukankah ilmu fisika sudah mengajarkan hakikat dari atom dan partikel-partikel itu? Lalu buat apa filsafat? Di titik itu Anda kemungkinan akan mencoba menjelaskannya dengan merujuk pada praktik sehari-hari para filsuf ya. Bahwa mereka melakukan interogasi atau pertanyaan ulang terhadap segala macam yang sudah dipercayai. Bahwa apa yang kita terima mentah-mentah itu ternyata masih bisa dipertanyakan lebih lanjut. Alasannya mengapa demikian dan seterusnya pada intinya adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Nah pada saat seperti itulah orang yang menjadi lawan bicara Anda akan bisa menanyakan lebih jauh. Lalu buat apa filsafat kalau hanya untuk itu? Kalau hanya untuk bertanya? Kalau cuma untuk seperti itu, buat apa belajar filsafat? Kan kita sehari-hari juga bertanya. Nah disitulah kemudian muncul suatu kepelikan yang tidak bisa Anda jelaskan. Dan disitulah orang kemudian bertanya, apakah filsafat itu untuk mempelajarinya orang betul-betul butuh suatu kemampuan atau bakat? Atau sebetulnya sekedar orang iseng mengajukan pertanyaan saja seperti itu. Kalau orang bicara tentang bakat, tentunya yang dimaksud adalah suatu kualitas yang dimiliki sejak lahir. Jadi bawaan sifatnya. Misalnya orang yang bakat nyanyi itu tentunya dia sudah memiliki kemampuan untuk menyanyi secara merdu, tidak fales. Sejak kecil sudah kelihatan seperti itu. Tapi orang yang berbakat filsafat itu seperti apa rupanya? Seperti apa ciri-ciri dari anak kecil yang punya bakat kepada ilmu filsafat itu? Kalau kita bandingkan dengan tradisi kesusastraan, kita mengenal suatu debat di era-era 80-an yang kemudian mengemukah sebagai perdebatan tentang bakat alam versus intelektualisme. Ini diperkenalkan oleh seorang kritikus sastra kita dan sekaligus penyair bernama Subakyo Sastro Wardoyo. Dia ini menghasilkan satu buku, kumpulan artikel lebih tepatnya, yang berjudul Bakat Alam dan Intelektualisme, judul salah satu artikel di dalam buku ini. Nah di sini dikupas persoalan mengenai bakat dan capaian intelektual itu. Di dalam artikel ini dikatakan bahwa seorang yang mengandalkan dalam hal ini penyair misalnya yang mengandalkan bakat alam itu berarti orang yang memang sudah fasih menghasilkan puisi tanpa perlu melakukan kajian-kajian seperti itu. Jadi bawaannya, mindsetnya itu memang sudah sajak. Jadi dia melihat dunia itu dalam kerangka seperti melihat puisi raksasa seperti itu. Dan itu artinya kalau kita bicara tentang penglihatan terhadap dunia secara puitis berarti sosok penyair bakat alam ini adalah seorang yang cenderung gampang untuk terharu ya. Melihat apa dikit-dikit terharu dan kemudian menulis puisi dan seterusnya seperti itu. Jadi ini adalah suatu temperamen kultural seseorang yang dengan mudah menghasilkan puisi tanpa perlu mempertimbangkan berbagai macam khasanah budaya, teori, dan seterusnya. Nah, berkebalikan dengan itu adalah kaum yang disebut sebagai intelektuil oleh Subagyo ini yaitu identik dengan orang terpelajar. Artinya orang yang memang belajar untuk bisa kemudian menghasilkan suatu karya sastra. Di dalam artikel ini Subagyo Sastra Wardoyo itu cenderung mengecilkan peran dari bakat alam itu ya. Dia mengistilah itu sebenarnya kan diambil dari Habeasin yang menyebut sejumlah penyair yang rata-rata adalah penyair peniru ya, epigon ya, yang tiru-tiru gaya yang sedang berkembang di zaman itu sebagai penyair bakat alam dalam suatu percakapan dengan Subagyo. Nah, inilah yang kemudian dijadikan konsep oleh Subagyo Sastra Wardoyo sendiri. Oleh Subagyo Sastra Wardoyo dikatakan di sini, lahirnya mereka sebagai penyair tidaklah melalui peresapan iklim pikiran dewasa ini serta pengalaman kemasyarakatan dan kemanusiaan secara intens, melainkan dengan mempersenyawakan diri kepada gaya dan semangat ekspresi persajakan yang sedang menguasai zamannya. Artinya di sini diperlihatkan bahwa yang disebut sebagai penyair bakat alam itu sebetulnya ya tadi itu, epigon ya, orang yang meniru cara orang bersyair dan kemudian mempraktekannya seperti itu. Nah, di dalam filsafat apakah hal yang sama juga terjadi? Artinya ada pembelahan antara orang yang bisa berfilsafat karena bakat alam semata dan ada orang yang berfilsafat karena belajar secara serius, secara intelektual seperti itu. Kita bisa mulai dengan mempertanyakan terlebih dahulu seperti apakah orang yang berbakat di filsafat itu? Apakah dia punya suatu kemampuan untuk bertanya lebih tajam seperti itu misalnya? Ataukah punya kemampuan untuk merangkai suatu kesimpulan yang tidak dibikirkan orang banyak dan seterusnya? Kalau kita bicara tentang kemampuan analitis, tentunya setiap orang memiliki kesamaan dan perbedaan masing-masingnya. Ada yang cenderung lebih tajam kemampuan analitisnya, misalnya kemampuan bermatematika dan seterusnya itu, Ada juga yang tidak terlalu kuat di segi itu, tapi lebih kuat misalnya di segi-segi yang berkaitan dengan perasaan, dengan humaniora, katakanlah seperti itu. Tapi saya rasa bakat untuk berfilsafat, kalaupun bisa disebut seperti itu, bukan terletak pada kemampuan untuk bertanya, tetapi lebih seperti semacam sifat, watak seseorang, keberanian untuk mempertanyakan, Atau kecenderungan untuk mudah gelisah terhadap kesimpulan-kesimpulan yang diterima dari luar, gitu ya. Misalnya waktu masih kecil, kita biasa diberikan pelajaran bahwa orang itu harus menuntut ilmu sampai tinggi dengan nilai yang bagus, sehingga dia bisa punya masa depan yang bagus, yang cemerlang lah seperti itu, bisa mendapatkan mata pencarian yang baik, dan seterusnya. Orang yang punya, katakanlah semacam bakat filsafat, itu mungkin akan bertanya, atau memiliki keberanian untuk bertanya, buat apa memiliki masa depan yang bagus, kalau toh juga masa depan yang bagus dalam tanda kutip itu maksudnya adalah kerja kantoran misalnya, dan dia nggak suka dengan kerja kantoran, dia lebih suka misalnya menggelandang, keluyuran kemana-mana nggak jelas seperti itu. Apakah dengan belajar sungguh-sungguh, kemudian dia menjadi pekerja kantoran, dia telah mencapai masa depan yang bagus, itu sesuatu yang kemudian dia bisa pertanyakan. Nah, di sini kelihatan bahwa sebetulnya bakat filsafat itu bukan utamanya berkenaan dengan kemampuan analitis atau kemampuan yang sifatnya bisa dipelajari. Dia berangkat dari suatu, apa ya, semacam katakanlah nyali untuk mempertanyakan, gitu. Nyali yang muncul dari dalam diri kita untuk kemudian menangguhkan anggapan-anggapan yang kita terima dari lingkungan sekitar, gitu. Apa iya betul seperti itu? Atau untuk apa seperti itu? Dan seterusnya. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang sebetulnya memancing kita masuk ke dalam ranah filsafat. Keluar dari ranah ilmu-ilmu teknis dan keluar dari ranah-ranah kesuksesan hidup sehari-hari, gitu. Jadi masuk ke dalam suatu, apa ya, rimba raya penyelusuran sesuatu yang tidak jelas muasalnya, gitu. Dan kita asik masuk di dalamnya. Dalam arti itu, filsafat itu tidak bisa diajarkan, ya. Karena orang tidak bisa mengajari seorang anak nyali untuk mempertanyakan segala sesuatu. Kalau anaknya memang nggak kepingin mempertanyakan segala sesuatu, ya kita nggak bisa menanamkan suatu kekhawatiran bahwa segalanya ini nggak ada yang bisa dipastikan, loh. Kamu harus bertanya sendiri, kamu harus mencari tahu sendiri, dan seterusnya. Itu nggak akan bisa bekerja juga kepada anak kerana, dan itulah yang membedakan yang membuat apa yang tadi saya sebut sebagai bakat alam, katakanlah seperti itu, di dalam filsafat. Memang itu menentukan suatu langkah awal dari usaha untuk meleburkan diri ke dalam filsafat. Masuk ke dalam suatu untayan pertanyaan yang tidak ada habisnya, gitu. Yang akan terus dia akan gali dan juga nggak akan pernah selesai sampai akhir hidupnya nanti. Tapi bakat saja sebetulnya nggak cukup, ya. Kalau kita belajar filsafat, kita perlu memilah beberapa jenis dari filsafat itu. Kalau kita memaknai filsafat sebagai suatu, katakanlah gaya hidup, sebagai suatu, apa, yang disebut biasanya sebagai falsafah hidup seseorang. Artinya cara seorang mengimani hidupnya, dia akan hidup seperti apa, maka pendekatan bakat alam itu cukup, tentu saja. Dia tidak perlu banyak melakukan pembacaan akademis, ya, seperti itu. Tetapi ketika seseorang mau masuk ke dalam profesi filsafat, artinya menjadi filsuf secara profesi, maka bakat alam itu tentu saja tidak cukup, ya. Dia membutuhkan suatu hal yang lebih dari itu, yaitu intelektualitas. Artinya dia harus mengasah kemampuan intelektualnya, kemampuan analitiknya untuk mendalami teks-teks filsafat dan masalah-masalah filsafat. Dia tidak cukup hanya punya nyali untuk berfilsafat, tetapi dia harus bisa memfollow up-nya dengan sesuatu yang konkret, sesuatu yang memang menghasilkan kesimpulan baru, yaitu analytical skill. Kemampuan analitik untuk melihat akar dari satu permasalahan dan mencoba mengurai, memperlihatkan di mana masalah itu bisa selesai dan di mana masalah itu tidak bisa selesai, seperti itu. Jadi kemampuan analitik seperti ini yang harusnya dibutuhkan ketika seorang tidak hanya mau menjadi seorang yang bertanya tentang makna hidup, tentang bagaimana aku harus menjalani hidupku, tetapi juga bertanya lebih jauh lagi tentang hakikat dari segala sesuatu ini dan mengejarnya dalam satu konteks akademis yang lebih formal seperti itu. Nah yang menarik adalah bahwa di dalam dunia kita sehari-hari ini, di dalam dunia pergaulan filsafat katakanlah seperti itu, di Indonesia lah misalnya, ada orang yang memiliki intelektualitas filsafat tetapi tidak punya bakat alam dalam hal filsafat. Artinya dia adalah seorang yang tahu teori-teori filsafat, bisa menerapkannya, bisa menghasilkan artikel-artikel yang mumpuni secara akademis, tapi dia nggak punya nyali untuk berfilsafat sebetulnya, artinya dia nggak mau mempertanyakan masalah-masalah yang sifatnya itu betul-betul mendasar, dia hanya menangani masalah-masalah sebagaimana itu beredar di dalam jurnal-jurnal akademik, kemudian ditanggapi, jadi mengerjakan filsafat hanya semata secara teknis gitu, jadi bukan dengan satu pertanyaan dasar tentang misalnya makna hidup atau hakikat dari seluruh alam semesta ini misalnya. Jadi itu juga satu hal yang menarik dalam filsafat di Indonesia ataupun saya pikir juga di luar ya, ketika filsafat sudah menjadi profesi yang sangat rapi, sudah ada birokrasi pengetahuannya, maka sebetulnya apa yang disebut sebagai aktivitas berfilsafat itu menjadi satu yang kering ya, menjadi sepenuhnya melulu masalah intelektualisme. Yang sebaliknya juga banyak, artinya orang yang berfilsafat melulu karena bakat alam ya, yang mengandalkan bakat alamnya untuk bertanya tentang segala sesuatu, tetapi tidak memfollow up-nya dengan suatu kecakapan teknis untuk merumuskan atau menjernihkan konsep-konsep di dalam filsafat itu sendiri gitu. Dan kecenderungan untuk menggunakan bakat alam ini biasanya akan berakhir pada suatu perayaan dari berbagai macam sikap hidup gitu ya, perayaan dari berbagai macam sikap hidup yang mungkin terkesan ekstrim bagi orang lain, dan juga tidak berkontribusi apa-apa bagi perkembangan filsafat yang dikenal oleh masyarakat. Jadi bisa disimpulkan bahwa untuk berfilsafat, pertama-tama itu orang butuh nyali, nyali untuk mempertanyakan segala sesuatu. Itu bukanlah suatu kepandaian atau kepintaran mempelajari sesuatu, ketekunan mempelajari buku-buku, tetapi pertama-tama adalah suatu disposisi atau suatu sikap rohani seseorang, bukan rohani dalam pengertian ketuhanan, tapi rohani dalam pengertian apa yang kita rasakan dengan hidup ini gitu. Dan keberanian untuk melontarkan sesuatu dari sudut pandang hidup itu. Nah itu yang saya sebut sebagai nyali ya. Orang yang pada umumnya orang akan cenderung mengabaikan pertanyaan-pertanyaan yang terlalu filosofis itu sebagai pertanyaan yang tidak ada faedahnya ya. Maksudnya tidak akan berkontribusi kepada usaha kita untuk misalnya menjadi kaya, atau menjadi makmur dalam seminggu, atau menjadi bahagia, dan seterusnya. Tetapi dari segelintir orang itu tetap saja ada yang punya nyali untuk bertanya seperti itu. Dan sejauh mana pertanyaan selanjutnya adalah sejauh mana orang itu bisa memfollow up nyalinya dengan segala macam analytical tools yang tersedia. Jadi kayak buku-buku, teori-teori, dan seterusnya. Itulah yang kemudian akan melengkapinya dengan suatu intelektualisme yang bertumpu pada bakat alam tadi. Dan juga saya percaya bahwa sebetulnya setiap orang itu memiliki kemampuan untuk berwilisafat. Tidak ada seorang pun yang sama sekali tidak bisa berwilisafat. Semua orang saya yakin itu punya semacam nyali-nyali, walaupun ukuran nyalinya mungkin beda-beda ya. Ada yang bisa betul-betul mempertanyakan itu sampai kemudian stress, memikirkan pertanyaan-pertanyaan mendasar tentang apa itu perbuatan baik, apa itu kemanusiaan secara betul-betul dibawa ke dalam perasaan seperti itu. Khususnya ketika masih muda, ketika masih remaja, seperti itu. Dan ada juga yang cuma sekedar menimbangnya, tapi kemudian memutuskan untuk melakukan hal yang lebih berguna, misalnya seperti itu. Kadarnya memang bisa beda-beda tiap orang, tapi paling tidak potensi untuk menjadi seorang yang berwilisafat itu ada di setiap orang. Dan itulah yang membuat ilmu ini unik ya. Jadi, iblisafat itu suatu kata-kata semacam ilmu yang dasarnya itu merupakan nyali untuk berhadapan dengan hidup. Dan nyali ini kemudian di-follow up dengan berbagai macam teori ketekunan untuk membaca, untuk melihat keadaan dan menghasilkan kesimpulan. Dengan kata lain, nyali tadi ini adalah semacam kenanaran. Suatu, apa ya, sikap berhadapan dengan dunia dalam kondisi nanar ya. Maksudnya tidak terima, marah, tidak habis pikir, penasaran, dan itu campur aduk seperti itu. Nah, sikap nanar memandang hidup ini haruslah kemudian dibarengi dengan nalar ya. Jadi kemampuan, analytical skill untuk memilah-milah, untuk menyimpulkan, dan seterusnya. Dan ketika nanar dan nalar ini bertemu, maka disitulah bakat alam dan intelektualisme dalam bilisafat itu bisa bertemu. Dan dari situlah kita bisa menghasilkan suatu mungkin teori-teori bilisafat yang dasarnya itu bukan hanya dari buku-buku, dari artikel-artikel jurnal, tapi betul-betul dari permenungan yang hidup, yang dihidupi seperti itu.